Kocoran data pribadi masyarakat dan juga pejabat maupun dokumen negara. Kita bahas bersama pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Mas Alphonse, selamat malam. Selamat malam, Livi. Kita juga akan sapa anggota Komisi 1DPRI, Dev Laksono. Selamat malam, Mas Dev. Selamat malam, bagaimana kabar? Kabar baik, saya ke Pak Alphonse dulu ya, Mas Dev. Pak Alphonse, ini kan pemerintah mengklaim sudah mendeteksi pelaku dan juga lokasi Biorka ini. Anda punya komentar soal ini? Betulkah ini Biorka yang dimaksud, yang menyebarkan data yang sudah dideteksi pemerintah? Saya lebih ke masalah utamanya. Jadi, andaikan Biorka berhasil ditangkap dan ditangkap harus oleh Satgas Khusus, Kominfo, BIN, BSSN, Polri, itu rasanya satu pemuda yang mungkin sekitar umur 20-an harus dikeroyok oleh empat instansi. Ini menunjukkan bahwa ini sudah saatnya anak muda, ini saatnya milenials. Jadi, mohon yang berhubungan dengan pengelolaan data, kalau boleh, diutamakan, diurus untuk oleh milenials. Lalu, Satgas Khusus ini, sebenarnya masalah utamanya bukan di Biorka. Biorka melanggar hukum, saya setuju. Biorka menyebarkan informasi pejabat, doxing saya setuju. Dan itu perlu berhadapan dengan hukum. Tetapi, masalah utamanya adalah kebocoran data yang dikelola dengan buruk oleh instansi pemerintah. Andaikan Biorka berhasil ditangkap, tetapi kebocoran data tidak dibenahi, dalam waktu 3-6 bulan lagi, keluar lagi Biorka lain. Tapi, kalau instansi ini membenahi datanya, maka Biorka perlahan akan menghilang. Saya pikir itu yang lebih tepat. Oke, itu yang lebih tepat. Saya lempar ini ke Mas Div. Mas Div, Biorka melanggar hukum, ya. Tapi, PR-nya bukan di Biorka. PR-nya bukan kita buru-buru mau nangkep Biorka. Tapi, kita benahi dulu nih, bahwa ada satu hal yang memang jadi celah di negara kita, sampai dokumen bocor, sampai data-data pribadi pejabat negara bocor. Artinya, ini adalah bisa dikatakan salah urus. Anda setuju dengan itu, Mas Div? Ya, berarti memang ada kelemahan yang luar biasa. Ada kekacauan yang sangat rumit di dalam sistem pengamanan data, dalam sistem penyimpanan data. Sehingga bocor terus-menerus. Ini kan Biorka ini hanya satu dari sekian hacker yang berhasil meng-hack sistem Indonesia. Kalau tadi Mas Alphans bilang 3-6 bulan, saya rasa sih nggak sampai 3-6 bulan. Kalaupun Biorka hari ini ditangkep. Mungkin dalam waktu 3-6 jam sudah akan ada lagi. Kenapa? Karena di dalam dark web itu banyak informasi, segala macam informasi yang berkeliaran dan bisa dibeli oleh siapapun. Nah, memang tidak semua produk yang dijual itu otentik. Ini kalau yang dari saya dapat masukkan juga, banyak juga penipuan yang namanya juga maling. Ya, banyak juga yang nipu kan. Dia bilang katanya, oh saya punya data ini, data itu, data ini, segala macam. Tapi ketika dibuka, itu datanya hoax, datanya palsu. Atau datanya itu redanda, atau ya macam-macam hal. Nah, tapi yang pasti itu ya sistem pengamanannya harus ditingkatkan. Harus ada protokol yang sama di semua kementerian, di semua kementerian lembaga, di semua pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Bahkan ketika menyimpan data, ketika men-store data, itu bisa bersimpan di tempat aman. Nah, jadi mulai dari storage-nya, dari mulai cloud-nya, dan jaringan telekomunikasinya, semuanya itu benar-benar terproteksi dan termonitor, dan dibangun firewall yang berlapis, sehingga tidak mudah itu bisa di-hack, dan tidak mudah itu bisa di-extract data tersebut. Nah, satu hal yang tadi Pak Alfon juga semerkatakan, bahwa dengan adanya tim Satgas ini, ini tim Satgas ini kan hanya sifatnya temporary. Dan juga ini karena semangatnya tinggi, jadi akhirnya semuanya itu masih bisa bekerja secara unisir, secara bersamaan. Nah, tapi pasti time progress, waktu itu terus berjalan. Nah, lalu bagaimana ke depannya? Nah, dengan adanya undang-undang PDP ini tentu sebenarnya memberikan otoritas kepada Presiden untuk baik apakah itu menentukan lembaga yang ada, apakah BSK-SN, atau Kominfo, atau BIN, atau siapapun itu, sebagai pengampuan data, atau membentuk lembaga baru yang dibawa pemerintah, yang mengekstract otoritas dan juga personel dari lembaga-lembaga yang ada untuk membuat. Nah, itulah yang harus ada kepastian dan ketegasan dari pemerintah. Jadi, setiap kali ada hacker baru, setiap kali ada pembocoran baru, jelas siapa yang bertanggung jawab, jelas otoritasnya untuk menjalankan itu siapa. Mas Dev, Menkopol Hukam menyebut membentuk set gas baru. Ini efektifkah menurut Anda, ataukah ini artinya kinerja BSK-SN yang selama ini digaung-gaungkan sebagai keeper untuk dunia siber, khususnya di pemerintahan Indonesia, gagal mengantisipasi serangan? Memang gini, memang kita sudah punya undang-undang PDP, tapi itu kan baru undang-undang. Dan itu juga belum putus di tingkat dua. Bukan berarti masih ada pembahasan, sudah selesai. Cuma hanya perlu diketok palu di paripurna, agar bisa dikirim ke istana untuk segera diundangkan. Nah, lalu abis itu perlu bentuk urunan-urunannya. Apakah itu perpres, kepres, itu semua harus segera dibuat agar jelas aturan mainnya. Nah, BSK-SN itu kan ahwalnya itu dalam lembaga sendiri negara, Lensanek. Itu sudah berdiri sejak 1946, tapi sampai hari ini belum memiliki undang-undang. Itu hanya berdasarkan kepres. Nah, memang untuk ke depannya memastikan perlindungan yang kuat, dibutuhkan suatu lembaga yang memang bertugas fungsinya itu adalah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan cyber. Jadi perlu dimintuk undang-undang yang baru, dan itu memberikan otoritas dan juga memberikan kekuatan kepada BSK-SN untuk mengejar para hacker. Nah, apakah itu berarti nanti BSK-SN yang menjadi pengaku data, ya belum tahu. Kembali lagi, tergantung pemikiran dan pandangan dari presiden nanti. Oke, saya ke Mas Alphons. Siapa dan apa motif Biorka menurut Anda? Karena ini nggak cuma bicara soal jual-beli data, tapi juga bagaimana dia masuk ke ranah politik, dia obrak-abrik data pejabat negeri, dia buka data atau dokumen negara, dia juga bahkan sempat menyatakan bahwa memang sistem komunikasi kita tidak dipegang oleh orang yang mumpuni. Katakanlah seperti itu, Biorka sampai menyatakan seperti itu. Artinya kalau Mas Alphons sendiri melihat motifnya itu apa? Pada awalnya, Biorka memang mencari keuntungan finansial. Lalu memang dia beralih mengikuti isu-isu Indonesia. Jadi kemungkinannya banyak bisa memang Biorka ini memang lalu mengikuti isu itu atau dari follower dia memfeed dia dengan informasi itu. Ada juga kemungkinan bahwa di dalam akun internet, orang bisa diakui itu cuman berdasarkan kredensial. Jadi siapapun yang memiliki kredensial Biorka itu bisa dianggap sebagai Biorka. Jadi itu ada kemungkinan lain, bisa saja rekening itu dijual atau sejenisnya. Jadi kita jangan mudah terlena dan ditipu oleh kenyataan bahwa ini harus satu orang atau apa. Jadi kemungkinannya cukup banyak. Kita harus terbuka dengan beberapa kemungkinan ini, tetapi saya cukup salut kalau memang dari pemerintah bisa mengidentifikasi, bisa menangkap Biorka, ini akan jadi terang-benderang. Jadi motifnya juga sudah jelas. Tetapi yang perlu kita ambil adalah hukumannya dari kejadian ini. Itu yang paling penting. Bahwa data ini sudah bocor dan sangat mengganggu masyarakat. Nah ini pejabat pemerintah datanya bocor, jadi setidaknya kenapa seakan-akan masyarakat membela Biorka? Padahal dia melanggar hukum gitu. Jadi pejabat pemerintah merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi karena itu mereka jadi, nah kayak gini rasanya kita. Sekarang kalau terjadi kepada Anda seperti apa? Nah langsung bentuk satgas, langsung semuanya dikejar gitu. Sedangkan kalau terjadi di masyarakat, apa dia memang ini sudah bertahun-tahun kok. Dari BPJS bocor, dari semuanya bocor. Sampai hari ini baru-baru hari ini serius banget. Nah itu sebabnya yang mungkin perlu menjadi renungan kita juga semua. Nah yang jadi pertanyaan ini kan kalau bagi masyarakat sudah biasa data pribadinya bocor. Tiba-tiba ditelepon oleh beberapa pihak yang sudah memiliki nomor telepon padahal kita tidak pernah mendaftarkan hal-hal itu. Yang kemudian jadi pertanyaan, apa yang kemudian harus dilakukan warga selanjutnya? Kalau sehubungan dengan data yang dikelola oleh instansi pemerintah, jujur saja, kita tidak bisa apa-apa. Paling kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga mereka disadarkan bahwa mereka mengelola data. Dan kalau data ini bocor, yang menderita itu yang punya data. Seperti Biorka ini memberi contoh bahwa kalau misalnya yang bocor pejabat negara dibocorkan, yang menderita itu dia harus ganti nomor telepon, jadi diketahui nama orang tuanya, diketahui nomor mik dan kakaknya. Jadi hal itu yang perlu diperlakukan. Kalau untuk pribadi sih, mereka lakukan standar pengamanan data yang baiklah. Jangan menyimpan password yang sama untuk berbagai macam akun, pakai password manager, aktifkan two-factor authentication, dan hal-hal seperti itu yang dapat dilakukan. Oke, Mas Dev, satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Kalau memang RUU PDP sudah disahkan, apa yang kemudian paling signifikan bisa diharapkan dari RUU PDP itu kemudian untuk melindungi data pribadi masyarakat ke depannya? Ya, dengan adanya undang-undang PDP ini, ini jelas aturannya bagaimana cara menyimpan data, di mana data itu disimpan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memegang kendali pada data, dan juga ada payung hukum untuk membuat aturan protokol yang standar, yang sama kepada semua, dan juga yang paling utama itu adalah siapa yang bertanggung jawab. Jadi tidak ada lagi saling salah-salahan, tidak ada lagi saling tuduh-tuduhan, dan juga ini diharap, itu kita berharap ini bisa mengamankan, karena memang tidak mungkin ini bisa aman terus, tapi pemerintah ya harus bisa lebih proaktif, harus bisa lebih kreatif, untuk mengajak menurut para hacker, ataupun program-program baru, ataupun juga kita masih bisa mencetak kader-kader baru, yang bisa meng-update sistem security kita. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Mas Alphonse, Mas Dave, kita juga masih akan nantikan seperti apa aksi dari tim Satgas ini untuk membongkar aksi Biorka, apakah betul Biorka bisa ditangkap, dan aksinya bisa dihentikan, ataukah memang ini akan jadi pembelajaran serius bagi pemerintahan kita, untuk bisa lebih ke depannya mengamankan data-data masyarakatnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.